Halo apa kabar semua sobat-sobat Troop dimanapun berada disini saya akan melihat-lihat dari mobil ya ini adalah video yang sangat istimewa ya kalian bisa lihat tampilannya menarik ya dari sugi pokok lem kemudian mobil ini sudah dimodifikasi oleh customernya dengan settingan tipe box-nya bisa lihat ini tampilannya menarik dan inilah yang membeli mobil terputus ini ya dari CNB niaga ya Oke ini adalah tampilan dari spion spionnya sudah dirubah ya dengan tampilan yang menarik dan ada ini variasinya ya jadi tampilannya lebih elegan spionnya lebih besar kemudian ketika kita melihat jarak pandang sangat luas ya jadi keren banget nih mobil hinodutro Oke dari segi belakang ini berbentuk tipe box-nya nah ini dia tampilan dari jauh sangat menarik sekali ya oke dan mobil ini memiliki lima percepatan ya 4009 segaris turbo change intercooler ya oke dan mobil ini sudah disetting dengan tipe box dengan tampilannya yang sangat menarik ya oke mobil ini mau dipasang box bag sleep holder dan lain-lain tipe taruh serinya sangat-sangat bagus ya sangat mendukung dan mobil ini sudah tidak diragukan lagi untuk kecepatannya dan tanjakan oke ini adalah tampilan dari belakang ya tampilannya sudah dirubah ya tampilannya keren banget Oh ini adalah karoserinya yang kedelim aja ya dan mobil ini memiliki 100 liter kapasitas solar ya kemudian aki 12 volt kali kali dua ya mobil ini memiliki 100 liter kapasitas solar ya dan menggunakan bahan redstone di seri unit ini adalah 110 liter kapasitas solar ya di seri unit ini adalah 110 liter kapasitas solar ya ini dia ketika long tampilannya menarik elegan dan kuat hai hai oke kita selanjutnya masuk ke dalam sisi kabin ya ini adalah kabin dari titik ini di seri unit setelnya tampilannya menarik ya transportnya kemudian kursi transmisi rem parking nah sudah ada kemudian ada penambahan apar ya sob dari mobil tersebutnya sehingga jika ada tersendala apapun yang tersedia kemudian mobil ini bisa lihat mobil ini sudah dilengkapi FM radio USB ya oke ini masih lima percepatannya dan ini adalah rem parking dari ini tersebut dan ini adalah panel ini di seri unit dan ini adalah panel ini di seri unit dan 10 meter dan kecepatannya setirnya sudah disetting teleskopit ya jadi mempermudah customer untuk menyeting setir supaya lebih nyaman lagi kita lihat spion dari dalam ternyata lebar ya luas ya spion besar dan kecil jangkauannya lumayan panjang oke dari sisi kirinya juga sama wow banyak sekali ya kabel-kabel yang ada di bawah dashboardnya ya mobil ini sudah menggunakan telematik bisa jadi mobil bisa dipantau di jarak jauh oleh customernya ya dan mobil dan dari telematik ini banyak benefit yang bisa kalian dapatkan ya ini adalah kopling pedal gas oke yang tadi saya bilang dia bisa disetting teleskopit jadi menyesuaikan si driver ketika berkendara jadi kenyamanannya tercipta ya Oke ini adalah dari blowernya jadi blower ada di kanan kiri dan di tengah ya memberikan penyamanan si customer yang membawa unitnya oke kita lihat dari sisi depan lagi mobil ini sangat keren ya 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 hai 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 oke itu saja video yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk subscribe like comment dan share video-video yang saya informasikan ya terima kasih banyak thanks for watching bye bye musik da nah 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!